Esther berhasil menggagalkan rencana jahat Haman Esther 7 ayat 1-6 ayat 9-10 Datanglah Raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, Sang Ratu Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula Raja kepada Esther Apakah permintaanmu, Hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi Maka jawab Esther, Sang Ratu Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja Karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba Dan bangsa hamba atas keinginan hamba Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan Dibunuh dan dibinasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan Niscaya hamba akan berdiam diri Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja Maka bertanyalah Raja Asweros kepada Esther, Sang Ratu Siapakah orang itu dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan dihadapan Raja dan Ratu Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang dihadapan Raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordecai Orang yang menyelamatkan Raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya Lalu titah Raja, sulakan dia pada tiang itu Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordecai Maka surutlah panas hati Raja Selamat menikmati